Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai dulu semua lagi di channel saya dan warga duwanda channelnya para populer pembelah untuk sharing dan belajar bersama baik-baik pada kesempatan kali ini saya akan sharing kegiatan saya ngoprek-ngoprek dan bonsai strategi untuk saya ini bisa teman-teman lihat keadaannya suhu sekali ya Pak ya banyak tunas-tunas liar yang muncul dan tembakan-tembakan tunas liar kita akan ngoprek-ngoprek untuk bahan bonsai ini untuk melanjutkan membuat bonsai strategi saya ini baik Pak kita langsung terus nah ini Pak bahan bonsainya sangat subur sekali Pak ya banyak tunas-tunas liar tembakan-tembakan tunas liar ini Pak ya ini merendahkan bahan bonsai ini subur kita akan coba ngoprek-ngoprek lagi bahan bonsai ini Pak ya langsung saja Pak ya untuk tunas yang ini Pak ya ini kan kebawah ini ini terlalu apa nembak jadi itu yang ini kalah kita sekusi langsung gue ini banyak sekali tunas-tunas kita eliminasi biar kelihatan Pak ya ini sangat ribun sekali tunas-tunas yang tidak diperlukan kita potong-potong potong saja Pak ya hai 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 hi Atas Atas Sudah selesai Kita eliminasi Kita gundul Ini saya sisakan Untuk terusan-terusannya Kita cut Sesuai ukuran Yang kita bendaki Sudah sesuai Jadi kita cut Kita cari untuk terusannya Dalam membuat konsep Sebaiknya Seperti itu Maksudnya Kita juga Lihat untuk Proporsi ukurannya Biar nanti ke depannya Konsep kita terlihat Sesuai Sesuai dengan logika Manusia Ini nanti Kita wiring Selanjutnya Kita akan wiring Dan Arahkan Lanjut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk cabang-cabangnya sudah ini saja, nanti pengembangannya kita teruskan di setiap cabang-cabang ini, kita kembangkan untuk membutuhkan. Untuk bagannya atau sketsernya seperti ini, kedepannya akan saya buatkan top di sini. Ini untuk mengisi ruang kosong dimensi di sini. Jadi ruang kosong ini kita isi dengan cabang ini. Nah ini, disinilah ya. Terus yang ini, sebenarnya yang ini agak kepanjangan space-nya ini. Misalnya ini tidak ada yang tumbuh tunas. Kalau misalnya ada tumbuh tunas di sini, pasti saya akan cut. Cuma ini tidak ada, jadi space-nya agak panjang. Kita lanjutkan yang tulisan ini, Pak. Untuk mengisi ruang kosong yang di sini. Jadi kita isi-isi ruang kosong itu, Pak. Terus yang ini. Nah ini, nanti kedepannya kalau ada tumbuh tunas ini agak ke atas sedikit nanti, Pak. Kalau ada tumbuh tunas, kita bentuk untuk arahkan agak ke atas lagi. Jadi ngetrap ini, Pak. Nanti kita jelas untuk sap-sapannya. Ini, terus ini, terus ini agak ke atas sedikit. Terus yang sana ini. Ini kurang ke bawah. Atau yang ini kita ataskan sedikit. Biar terlihat untuk ruang kosong sini dan diisi dengan ini. Untuk lidahnya ini, Pak. Ini sudah selesai, Pak. Kerangka, kerangkanya seperti ini. Tinggal kita pengembangan pembentukan setiap cabang-cabang ini. Kita nanti isi. Baik, Pak. Cukup sekian untuk video singkat saya ini. Video sharing saya ini. Kehidupan saya untuk opera-opera bahan ponsel satigi saya ini. Meneruskan atau melanjutkan untuk membuat ponsel ini, Pak. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu happy.